Pemirsa tiga orang yang membawa narkotika jenis sabu dengan berat 1 kg berhasil diamankan petugas Satres Narkoba Polres Sarulangu. Meskipun pihak keamanan saat ini terus melakukan pengijaran dan penangkapan bandar narkoba antar Carikan Kabupaten hingga Provinsi. Namun masih saja para bandar narkoba ini tidak merasa jerah dan masih saja berkeliaran. Namun demikian Satres Narkoba Polres Sarulangu tetap melakukan pemberantasan narkoba. Dalam rilis yang disampaikan di Mapolres Sarulangun, di mana Satres Narkoba berhasil mengamankan narkoba jenis sabu superat 1 kg dan tiga orang pelaku yang membawa hingga membayar parang haram tersebut. Tiga orang pelaku tersebut merupakan R, AG, dan N, warga Musiraus Utara yang berhasil ditangkap di depan Mapolres Sarulangun pada 17 November lalu. Ditangkapnya pelaku tersebut diawali dengan adanya informasi dan transaksi dari Kabupaten Bungo dan AKM menuju Kabupaten Musiraus Utara. Selain mengamankan barang bukti sabu, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti lainnya seperti senjata api rakitan, beserta butiran peluru, dan juga sepeda motor yang digunakan oleh para pelaku. Tengok 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 Sementara itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dicerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup dan minimal 6 tahun penjara, serta paling lama 20 tahun penjara. Bagas Setiawan, Cik TV melaporkan.